Intro Ya saudara olahraga Taichi kembali bangkit dan hadir di tengah masyarakat setelah vakum selama 2 tahun saat tingginya penularan virus COVID-19 di beberapa wilayah di Indonesia. Gerakan Taichi adalah gabungan dari seni dan olahraga kebugaran yang bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh dan pikiran. Momentum kembalinya olahraga Taichi yang biasanya dilakukan secara berkelompok ini ditandai dengan semangat lokasi baru Duta Taichi Sasana Porong di Sentra Porong Sidoarjo. Kerinduan ini tentunya mengobati para penggemar olahraga Taichi. Dikarenakan sebelum pandemi, setiap minggunya terdapat lebih dari 100 orang baik tua maupun muda ikut dalam menjaga kebugaran. Orang yang biasa berlatih Taichi akan mampu memasuki kondisi yang rileks layaknya meditasi. Fokus dari latihan Taichi adalah melatih konsentrasi, pernafasan serta menjaga keseimbangan dan iramat tubuh. Ketua Umum Duta Taichi Indonesia, Tony Leono, mengaku senang karena saat ini masyarakat sudah dapat berkumpul setelah terhenti lama akibat pandemi COVID-19. Tony Leono menyampaikan semua warga bisa mengikuti olahraga Taichi ini karena gratis. Selain itu, beberapa instruktur Taichi, salah satunya Henki Siswoyo, yang telah disekolahkan pemerintah di China, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Hangzhou, juga menjuarai beragam lomba Taichi tingkat nasional bahkan internasional. Harapan saya, mudah-mudahan seperti di Nganjuk, Kediri, Tolong Agung, ini bakal sasana-sasana yang dalam waktu dekat ini akan kami resmikan. Dengan adanya cabang-cabang Taichi di daerah-daerah, maka masyarakat akan lebih mengerti bagaimana olahraga itu sangat vital, sehingga meringankan beban pemerintah untuk masyarakat supaya lebih sehat. Dan saya terus terang terkesan, malam saya sudah menginjak usia kepala tujuh, saya ke Singapura, ke Vietnam, yang saya lihat adalah orang-orang tua, umur 80 tahun, 90 tahun, mereka masih bugar. Rahasianya satu, karena mereka telah melatih Taichi dengan sempurna. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Jawa Timur, Hudiono, yang juga Kepala Dinas Kominfo Jati menyampaikan apresiasi, olahraga Taichi telah memasyarakat. Jika warga kembali aktif berolahraga, maka akan lebih bugar, sehingga lebih optimal untuk melakukan aktivitas yang turut memajukan perekonomian. Lalu olahraga Taichi ini kan dikenal di kalangan istana, kemudian jadi haik budaya, haik budaya kultur. Sekarang sudah harus sampai ke masyarakat, karena Indonesia sendiri mentargetkan pada Indonesia emas, target 70 persen masyarakat Indonesia itu harus sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Nah inilah salah satu strategi Kormi yang membawai olahraga-olahraga, induk olahraga di bawah masyarakat ini harus masih sampai ke masyarakat. Ini akan meningkat. Dan salah satu targetnya adalah bagaimana induk-indu organisasi yang ada di kemasyarakatan, yang dibawah Komite Olahraga Masyarakat, yang sudah juga masuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, untuk lebih masuk ke dalam masyarakat. Karena ini salah satu bagian strategi supaya peningkatan kesehatan, kebukaran masyarakat itu makin meningkat. Kini terdapat 50 sasana Duta Taichi yang tersebar di Jawa Timur, dan rencananya akan ditambahkan lagi 30 sasana pada 2023 mendatang, yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis.